Gak ada yang salah jika kamu menjadi orang baik, bahkan kamu memang harus berbuat baik kepada setiap orang. Akan tetapi ada kalanya kamu memperlakukan orang lain dengan terlalu baik, sampai bahkan kamu sendiri gak sadar bahwa kamu terlalu baik. Kamu juga gak sadar bahwa sikap kamu yang terlalu baik itu ternyata bisa mendatangkan hal buruk bagi dirimu. Hal buruk apa sih yang bisa menjadi konsekuensi bagi diri kita jika menjadi pribadi yang terlalu baik? Dan apa aja tanda-tandanya kalau kita termasuk orang yang terlalu baik? Simak videonya dan berikut faktanya. Ketika kamu melakukan banyak hal untuk seseorang, dia akan berekspektasi bahwa kamu akan melakukan segalanya untuk dia. Sebagai sahabat, kamu pasti ingin menjadi orang yang selalu ada saat dia membutuhkan bantuan. Apa salahnya sebuah bantuan ketika kamu tahu kalau itu bisa meringankan beban atau mengatasi masalah mereka? Ya memang gak ada yang salah. Selama itu masih masuk akal. Akan tetapi kalau permintaan bantuan mereka berulang-ulang, kamu harus pertanyakan dulu dan ketika kamu mau melakukan banyak hal untuk seseorang, bisa jadi orang itu akan berekspektasi bahwa kamu mau melakukan segalanya untuknya. Jangan berharap dia akan berhenti meminta bantuan. Selanjutnya dia justru akan merasa enak-enak saja. Minta bantuan bahkan meski dia tahu itu memberatkan kamu. Apakah kamu berpikir bahwa mereka akan lebih menghargaimu dengan terus-terusan bersikap baik? Jelas salah. Justru mereka akan menghargaimu saat kamu bisa menghargai dirimu sendiri. Menjadi pribadi yang baik secara terus menerus akan membuatmu disukai banyak orang. Jika orang lain akan lebih menghargaimu. Kamu merasa lebih bisa diterima dengan berbuat baik sebanyak-banyaknya. Akan tetapi ini gak selamanya berhasil. Bisa-bisa kamu malah menjadi pribadian digampangkan. Pertama-tama kamu harus menghargai dirimu sendiri. Baru orang lain akan menghargaimu. Kamu berharap mereka juga akan melakukan hal yang sama dengan yang kamu lakukan. Itu belum tentu. Banyak orang bilang berbuat baiklah tanpa pandri. Selain kamu merasa memang seharusnya melakukan itu. Dalam hati kecilmu mungkin kamu juga berharap agar mereka juga akan melakukan hal yang sama. Berharap ya boleh-boleh saja. Tapi gak semua harapan bisa terwujudkan. Belum tentu mereka yang menerima sikap baikmu akan melakukan hal yang sama saat kamu butuh bantuan. Bersiaplah akan menjadi pelarian semua orang saat membutuhkan sesuatu. Dan bukan gak mungkin akan ditinggalkan saat kebutuhannya terpenuhi. Akibat sikapmu yang iya-iya saja dan gak tegaan ini membuat orang lain menjadi kamu orang pertama yang didatangi ketika butuh bantuan. Membantu orang lain bagaimanapun memang memberikan kamu kebahagiaan khusus. Tapi apakah kamu pernah berpikir bahwa mereka hanya datang pada saat dia membutuhkan bantuan? Kalau lagi gak butuh bantuan, jangankan mengajak menongkrong bareng mengontakmu untuk bertanya kabar saja gak pernah. Biasanya orang-orang yang kayak gini akan pergi seiring masalahnya selesai. Bilang begitu saja dan nanti akan muncul dengan membawa sebudang persoalan yang harus kamu bantu selesaikan. Karena sifat kamu yang terlalu baik bisa mengundang orang untuk berniat jahat. Bagi mereka, kamu adalah orang yang mudah dimanfaatkan. Sikap terlalu baikmu atau naifmu membuatmu berpikir semua orang itu baik. Dan kamu gak perlu berpikir dua kali untuk membantu orang yang meminta bantuanmu. Selain mengundang teman untuk mengambil keuntungan dari kebaikanmu, sifat terlalu baikmu ini juga bisa mengundang niat jahat orang lain. Karena kamu selalu polos dan gak tegaan. Bisa saja mereka jadi berniat menipu atau mengambil keuntungan apapun dari situ. Ingatkan pesan Mbak Nabi yang dulu sering tayang di TV. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat jahat pelaku, tapi juga adanya kesempatan. Sikap terlalu baik juga menimbulkan curiga. Orang-orang akan menduga kamu punya maksud kesembunyi. Adakalanya juga kebaikanmu justru dicurugai oleh orang lain. Berbeda denganmu yang selalu positif tinggi kepada semua orang. Mereka justru merasa aneh jika ada orang yang bersikap terlalu baik padanya. Bisa jadi orang itu punya niat kesembunyi yang patut kamu waspadai. Bersikap baik itu harus. Bersikap terlalu baik itu mencurigakan. Tak hanya itu, orang akan menganggapmu lemah dan mudah dianggap remeh. Karena sikapmu yang cenderung menerima apa saja dan menghindari perdebatan, orang-orang akan menilaimu sebagai orang yang lemah. Kamu juga akan dianggap sebagai orang yang gak punya pendapat. Saat mengambil keputusan untuk kepentingan kelompok, mereka gak lagi memperhatikan kepentinganmu. Wah kamu juga asik-asik aja mengikuti kepentingan orang lain. Mungkin mereka sempat merasa kalau kamu mungkin dirugikan dari keputusan ini. Dan kamu akan sakit hati bahkan marah. Tapi dengan cepat mereka akan berpikir. Sante saja, dia kan orangnya baik. Tinggal maaf semuanya pasti selesai. Memaafkan orang memang menguntungkan. Baik bagimu maupun bagi orang tersebut. Tapi kalau orang berbuat sesuatu lalu menyakitimu, kamu hanya berkata, oh gak apa-apa, oh gak usah dipikirin. Itu membuatnya berpikir bahwa itu bukan kesalahan dan akan mengulanginya di waktu yang lain. Kamu terlalu sibuk bersikap baik kepada orang lain, dan lupa untuk baik pada dirimu sendiri. Jika kamu terus-terusan sibuk memikirkan orang lain, sibuk mendahulukan kepentingan orang lain, kapan kamu akan berbuat baik untuk dirimu sendiri. Kamu sibuk berusaha membuat semua orang di dunia bahagia, tapi kamu sendiri tak merasakan kebahagiaan. Padahal, seharusnya untuk membuat orang lain bahagia, kamu dulu harus bahagia. Ingatlah, kamu juga manusia, kamu juga punya hak untuk bahagia. Kamu jadi gak bisa menilai orang-orang di sekelilingmu, siapa yang layak dan siapa yang gak layak. Kamu mungkin gak tahu bahwa di antara mereka memang ada orang-orang yang patut kamu beri kebaikan dan perhatian. Mereka adalah orang-orang yang akan memberikan hal serupa saat kamu membutuhkan bantuan dan gak akan segera meninggal kamu saat kepentingannya sudah selesai. Tapi ada juga orang-orang yang hanya menemuimu saat butuh, atau orang-orang yang justru memanfaatkan kebaikanmu. Orang-orang yang seperti inilah yang gak layak kamu beri kebaikan. Tapi karena kamu percaya semua orang itu baik, kamu jadi susah untuk menilai mereka. Kekhawatiran berlebihan untuk ditolak orang lain, akhirnya bisa membawamu pada depresi. Sebagai orang yang terlalu baik, kamu juga punya kekhawatiran yang tinggi terhadap pendapat orang lain tentang dirimu. Dibenci orang lain jelas hal yang berbahaya bagimu. Rasa takut untuk ditolak ini membuatmu selalu berusaha menjadi orang yang menyenangkan bagi orang lain. Meskipun itu sebenarnya menyiksamu. Kalau ini dikeruskan, kamu akan mulai menghidupi kehidupan orang lain. Dan jika ini masih diteruskan lagi, lama-kelamaan kamu akan merasa lelah, tertekan hingga depresi. Ada pepatah yang mengatakan bahwa orang yang terlalu baik dan paling ceria, barangkali justru orang yang paling banyak terluka. Setelah kamu sibuk berusaha membagiakan semua orang di dunia, saat itu kamu mengikis kepentinganmu sendiri dan memingkirkan sakit hatimu sendiri demi orang lain. Ada kalanya kamu kecewa, tapi kamu merasa tak ada gunanya mengutarakan kekecewaan itu, padahal kamu juga berhak untuk menunjukkan kekecewaanmu. Bukan kamu harus berhenti menjadi orang baik, tapi mulai hari ini cobalah untuk lebih banyak berbuat baik untuk dirimu sendiri. Setidaknya sebelum kamu menghargai orang lain, hargailah dulu dirimu sendiri dan gak ada salahnya kamu berkata tidak, saat kamu benar-benar gak mau atau gak bisa memenuhi permintaan mereka, karena segala sesuatu yang memang ada persinya. Konten ini tidak menyuruh kamu atau mendotering kamu, agar kamu menjadi orang yang jahat dan menjauhi kebaikan. Akan tetapi konten ini tak lebih sebagai peringatan bagi kalian untuk lebih berhati-hati. Terima kasih telah menonton!